Tau gak sih, kalau hampir setiap hal yang kita lakuin itu, pasti ninggalin di Jakarbuan. Halo, saya Ati, 33 tahun, mantan atlet yang selalu punya offer sama makanan, desain, dan traveling. Buat kegiatan sehari-hari itu, aku ngantar di studi arsitektur, terus juga jadi digital creator, sama menurut anak, aku jadi saran uji juga. Berkecimpung di bidang arsitektur ini, kadang bikin aku lupa. Padahal tuh, aku setiap harinya ngedesain kebutuhan dan proyek project client, tapi aku malahan miss buat ngedesain diri aku sendiri. Padahal aku yakin, kebiasaan dan hal-hal kecil yang kita lakuin setiap harinya, dan direpetisi setiap harinya, justru itu yang ngebentuk kita. Jadi, semenjak secara gak sengaja dikenalan sama modern minimalism tahun 2009, terus aku mulai baca-baca tentang conscious living, tentang minimalism, tentang sustainable, tentang mindfulness, dan segala macam, aku mulai mencerna dan coba terapin beberapa nilai-nilainya ke kesaharian aku. Tentunya cuma yang aplikatif aja, yang sesuai aja sih sebenernya. Nah, aku nerapin itu bukan karena aku pengen jadi e-courier, tapi simply karena itu make sense. Nah, kali ini aku bareng sama teman hidup Traveloka, mau bahas sedikit tentang jejak karbon. Tapi sebelumnya, kita ceritahu dulu, sebenernya karbon itu apaan sih? Buat aku yang tertarik, tapi juga awam sama hal-hal ini, buat mengetik konsep karbon itu agak gak sederhana sih. Karena gak sama kayak sumber daya alam lain, karbon ini intangible dan gak bisa dilihat. Tapi intinya, dari pemahamanku, bumi itu punya jatah karbon untuk punya siklus seimbang. Nah, sebagai penduduk dunia, kita seharusnya bisa membayar jasa mitigasi perubahan iklim yang diberikan karbon dalam pohon dan biomasa lainnya. Gunanya adalah untuk memperpanjang siklus seimbang tersebut. Atau dalam kalimat yang lebih mudah, supaya generasi-generasi setelah kita masih bisa menikmati sumber daya alam dengan kualitas yang baik. Terkait isu hija karbon tersebut, ada kok hal-hal kecil yang bisa kita lakuin di rumah. Contohnya, buat bijaksana sama sumber daya alam, kayak air contohnya. Kita bisa nampung air yang gak terpakai, contohnya kayak air hujan, atau sisa cuci sayur. Nanti semua itu bisa kita pakai lagi buat menyiram tanaman, nyuci mobil, pokoknya ngelakuin hal-hal yang sebenernya kita gak butuh air bersih. Bisa juga dengan membatasi waktu mandi, dan nutup air keran kalau lagi gak dipakai. Selanjutnya ngebatasin jadwal laundry di rumah. Aku di rumah sekitar seminggu dua kali aja buat nyuci. Dan jangan lupa perhatiin juga pemilihan deterjennya. Bisa pakai lerak atau deterjen yang lebih ramah lingkungan. Kenapa? Supaya kita gak mencemari riol kota. Atau lebih milih ngejemur baju ketika lagi ada matahari dibanding pakai bedair buat alternatifnya. Selain air, kita juga bisa lebih conscious tentang makanan apa aja sih yang kita konsum. Contohnya dengan membatasi konsumsi daging merah. Kenapa? Karena produksi daging sapi itu ngelepasin lebih banyak karbon-karbon ke atmosfer dibanding daging ayam. Nah, kalau masalah prefer gini, buat aku transportasi utama kita tuh adalah kaki. Jadi kalau masih bisa ditempuh pakai jalan kaki, atau misalnya naik sepeda, atau aku buat pakai inline gitu, aku biasanya kayak gitu. Nah, kalau gak bisa, baru mikirin buat alternatif pakai mode transportasi umum sebelum mikirin buat pakai mode transportasi pribadi. Kenapa sih ini penting? Soalnya dengan kita jadi conscious traveler, kita tuh bisa ngebantu ngurangin jejak karbon yang dikeluarin. Tapi sebelum itu semua, tetap sih buat aku yang paling mendasar itu adalah stay informed dari sumber yang terpercaya. Jadi setelah kita cerna nih informasi dengan baik, selanjutnya kita bisa pakai hak suar kita buat terus menggauhkan isu ini ke dalam topik sehari-hari. Supaya bisa terjadi nih kesadaran komunal, termasuk buat support juga program-program yang punya intensi dan kontribusi baik sama lingkungan. Seperti teman hidup aku Traveloka, dengan programnya Pahlawan Pohon. Jadi dalam memperingati Hari Bumi, Traveloka bersama WRI Indonesia melakukan kegiatan penanaman dan perawatan pohon mangrove di kawasan Pejarakan Bali. Gunanya untuk menyerap kembali jejak karbon melalui restorasi lahan. Jadi sekarang aku dan teman hidup Traveloka mengajukin kamu jadi Pahlawan Pohon. Nih caranya simpel banget, kamu bisa klik link yang ada di description box di bawah, setelah itu gabung di grup mission, lalu klik ikut tanam untuk menyelesaikan misinya. Oh iya, nanti ada is sertifikat apresiasi juga. Jadi yuk tanam sekarang! Jadi makasih udah ngikutin kesaharian aku bareng sama teman hidup Traveloka. Traveloka dulu jadi Pahlawan Pohon kemudian. Dadah! Sampai jumpa!